Intro Teori Kriminologi Topik ke-57 dari 75 topik Kejahatan-kejahatan tertentu dalam konteks struktur sosial Bagian kedua, Domestic Violence atau Kekerasan Domestic Domestic Violence atau Kekerasan dalam rumah tangga adalah rangkaian kata yang terdiri dari dua kata yaitu violence atau kekerasan yang menjadi penekanan utamanya, dan kata domestik atau rumah tangga yang menjelaskan tempat peristiwa violence itu sendiri. Secara sederhana Domestic Violence dapat diterjemahkan sebagai kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal bersama di satu tempat kediaman. Dalam perkembangannya, rumah tangga ini dapat berupa wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang bisa saja terdiri dari berbagai status, seperti suami istri, orang tua dan anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga, orang-orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga, orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama. Rumah tangga adalah suatu unit sosial yang berorientasikan pada tugas, unit ini lebih besar dari individu tetapi lebih kecil daripada ketetanggaan atau komunitas. Dalam rumah tangga ada sejumlah aturan dan pembagian fungsi dan tanggung jawab setiap anggotanya. Pembagian ini berkaitan dengan produksi, mengumpulkan dan membagikan, penerusan nilai-nilai, dan ketetanggaan. Pada tahun 1993 laporan kekerasan dalam rumah tangga oleh Home Affairs Select Committee, HASC, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai semua bentuk penganiayaan fisik, seksual atau emosional yang berlangsung dalam konteks suatu hubungan yang erat. Dalam banyak kasus, hubungan yang terjadi di antara pasangan yang dinikahi, kumpul kebo, atau yang lainnya, atau bekas pasangan. Hukum di Amerika Serikat mendefinisikan kekerasan domestik sebagai berbagai bentuk penganiayaan yang dilakukan terhadap pasangan atau pasangan terdahulu, pasangan kumpul kebo baik yang sekarang maupun terdahulu, atau seseorang dengan siapa penganiaya memiliki, kencan atau hubungan pertunangan, atau dengan siapa penganiaya telah mempunyai seorang anak. Kekerasan domestik merupakan suatu jenis kekerasan yang terjadi di semua budaya, latar belakang suku, tingkatan pendidikan, dan kelompok pendapatan. Kekerasan domestik terjadi juga pada homoseks sebagaimana heteroseksual. Kekerasan domestik terjadi di antara remaja seperti halnya warga negara senior. Tidak hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik, sekitar 1-5% korban kekerasan domestik adalah laki-laki. Kekerasan domestik adalah perilaku yang disebabkan oleh suatu kebutuhan untuk pengendalian satu pihak kepada pihak lain. Kekerasan domestik dapat rentang dari ancaman, mengganggu percakapan telepon dan mengikuti perjalanan sasaran, seperti mengikuti korban ke dan dari pekerjaan, dan mengancam korban, hingga sentuhan seksual yang tidak dikehendaki, dan pemukulan. Untuk keperluan statistik kepolisian Inggris pada April 1999 menggunakan definisi baru kekerasan domestik yaitu, Istilah kekerasan dalam rumah tangga harus dipahami sebagai semua kekerasan antar pasangan dalam suatu hubungan intim baik yang terdahulu atau sekarang, di mana saja dan kapan saja terjadi. Kekerasan yang terjadi meliputi penganiayaan fisik, seksual, emosional, atau finansial. Pada dasarnya bentuk kekerasan domestik adalah merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya tetapi di dalamnya terdapat hubungan yang saling menyakiti, dan adanya tujuan pelaku untuk melestarikan kekuasaan dan kendali atas pasangannya. Dominasi laki-laki dalam keluarga dan dalam lingkungan adalah penyebab utama terjadinya kekerasan keluarga. Sebagian besar orang masih berpikir bahwa suami adalah kepala keluarga, dan banyak orang yang meyakini bahwa status tersebut memberinya hak untuk membuat keputusan terakhir. Pandangan ini merupakan salah satu langkah untuk terjadinya kekerasan karena pemaksaan sangat diperlukan untuk mendukung keputusan akhir yang sudah ditetapkan. Sejumlah pola struktural mendukung sistem dominasi laki-laki, pendapatan perempuan yang bekerja full-time adalah sekitar sepertiga lebih rendah dari pendapatan laki-laki, dan uang adalah salah suatu sumber kekuasaan. Laki-laki cenderung untuk menikahi perempuan yang lebih muda, lebih lemah, dan berpendidikan lebih rendah, padahal usia, ukuran fisik, dan pendidikan menjadi dasar terbentuknya kekuasaan. Karena itulah perkawinan lebih memberikan keuntungan kepada laki-laki. Jika kelebihan ini mulai dirubah dan ditentang, sebagian besar laki-laki merasa bahwa secara moral dia dibenarkan untuk menggunakan kekuasaan dan ukuran fisik mereka yang lebih besar untuk mempertahankan hak mengambil keputusan akhir, di mana laki-laki merasa bahwa hak yang dimilikinya itu telah disepakati saat terjadi. Sebagai hasilnya, didapati bahwa perkawinan dengan dominasi laki-laki mempunyai kemungkinan yang paling besar untuk terjadinya kasus pemukulan istri dan masyarakat di mana perkawinan dengan dominasi laki-laki berlaku mempunyai tingkat kekerasan dalam perkawinan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang menganut paham persamaan. Posisi istimewa laki-laki secara ekonomis juga membantu menjelaskan mengapa istri yang dianiaya mengutuskan untuk tetap tinggal dengan suaminya yang penganiaya. Sekitar separuh dari semua perempuan menikah dan memiliki anak tidak mempunyai pendapatan sendiri. Sedangkan separuh sisanya hanya mendapat sekitar separuh penghasilan laki-laki. Ketika perkawinan berakhir, sekitar 90 persen kasus menunjukkan bahwa anak tetap tinggal dengan ibu. Pembayaran biaya pengasuhan anak biasanya tidak cukup dan biasanya tidak dibayarkan lagi setelah satu atau dua tahun berlalu. Perceraian tanpa alasan menyebabkan kerugian secara ekonomis bagi perempuan. Akibatnya, banyak perempuan memilih untuk tetap mempertahankan perkawinan yang penuh dengan kekerasan daripada membawa anak-anaknya ke dalam perangkap kemiskinan. Pada akhirnya, alasan dari situasi perempuan menjadi korban kekerasan laki-laki mencakup interaksi kompleks dari aspek biologis, sosiokultural, ekonomis, psikologis, dan politis. Laki-laki secara fisik lebih kuat daripada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitas yang lebih tinggi memiliki dasar penekanan aspek biologis pula. Dalam masyarakat, laki-laki juga dibiasakan untuk melatih dan menggunakan fisiknya, sekaligus berkelahi, menggunakan senjata, dan menggunakan intimidasi kekuatan sejak masa kanak-kanak. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan, sementara sebagian laki-laki yang lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan lain juga tidak menjadi sasaran kekerasan. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti ada perbedaan, hak, dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain. Dengan alasan-alasan ini, maka tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki harus dipahami dalam konteks sosial, adat, agama, dan kebiasaan, dan jangan menganggap hanya masalah pribadi. Jadi salah satu akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan terletak pada hubungan laki-laki dan perempuan yang masih sangat timpang. Di masa lalu, istri dan anak-anak dalam suatu perkawinan adalah menjadi milik suami atau ayah. Sehingga tindak kekerasan yang dilakukan terhadap mereka oleh suami atau ayah tidak dapat dihukum oleh hukum pidana tersebut. Kepala keluarga telah dibuat sedemikian rupa menjadi penguasa hukum pada unit keluarga tersebut. Dalam hukum bangsa Romawi hukum bagi majikan atau bapak adalah hukum yang berbeda dari warga negara, karena seorang budak atau anak adalah hak milik, dan di sana tidak ada hal ketidakadilan terhadap hak miliknya. Begitu juga perihal istri, pada abad ke-18 di Inggris dan Amerika Utara, hukum yang digunakan adalah seperti dalam Kitab Injil, yang menyebutkan bahwa, dengan terjadinya perkawinan maka istri dan suami adalah orang yang satu dalam hukum, sehingga eksistensi seorang istri menjadi ditiadakan selama masa perkawinan tersebut, atau paling tidak disatukan ke dalam hukum suaminya, sehingga seorang istri tergantung pada perlindungan dan kepedulian suaminya. Hukum yang berkenaan dengan keluarga merupakan gambaran konflik antara anggapan kuno mempertahankan keluarga dan kenyataan apa yang terjadi dalam keluarga itu sendiri. Kenyataannya hukum menunjukkan keengganannya untuk memahami kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Hukum tidak, atau sulit, untuk menyediakan suatu proses legal yang berhubungan dengan tindakan yang jika dilakukan di luar unit keluarga itu adalah merupakan kejahatan. Beberapa hukum menciptakan aturan khusus untuk kejahatan yang terjadi di dalam keluarga, dengan demikian hukum meniadakan atau mengurangi unsur kejahatan dari tindakan kekerasan. Kadangkala meskipun hukum mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan di dalam keluarga, hukum ini tidak diterapkan oleh penegak hukum. Dalam kenyataannya, hukum telah dikaburkan oleh romantisme kehidupan berkeluarga yang ideal. Suatu saat forum khusus harus diciptakan untuk menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini harus dilakukan untuk menguatkan gagasan di mana unit keluarga yang tradisional harus tetap dipelihara. Meskipun hukum memiliki eksistensi sehingga pelaku kekerasan domestik bisa dituntut, tetapi hukum tersebut tidak akan efektif tanpa ada upaya penegakannya. Apalagi untuk kasus penyerangan terhadap pasangannya. Seorang laki-laki yang menyerang pasangannya bisa dituntut hukuman pidana, tetapi ternyata penuntutan seperti itu jarang terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan domestik, Secara garis besar bentuk-bentuk kekerasan domestik dapat dikelompokkan dalam lima bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual. Seorang korban kekerasan domestik tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja, bisa jadi dia mengalami beberapa bentuk kekerasan secara berlapis, atau kumulatif, artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut. Kekerasan fisik meliputi perbuatan pemukulan, dengan tangan maupun dengan benda, penganiayaan, pengurungan, dikurung dalam rumah, memberikan beban pekerjaan yang berlebihan, atau memperbudak korban dan ancaman kekerasan. Yang termasuk kekerasan verbal terwujud dalam caci maki, meludahi dan penghinaan secara verbal. Kekerasan psikologi atau emosional meliputi perbuatan, pembatasan atau pemutusan hubungan dengan masyarakat maupun dengan keluarga, melarang istri bekerja, sering meninggalkan rumah tanpa alasan dan teror. Kekerasan ekonomi meliputi perbuatan pembatasan keuangan yang berlebihan, atau penjatahan, memaksa bekerja sedangkan pelaku lebih suka menganggur. Sedangkan yang dimaksud kekerasan seksual adalah perkosaan, baik yang dilakukan oleh suami atau yang sering disebut marital rape maupun yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain seperti paman maupun abangnya dan perkosaan yang dilakukan oleh orang lain atau teman. Itulah materi ke-57 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa!